Tuh, di Malaysia sini namanya ikan kembung mateng. Oke, ini dikotakan di nasi, ini di ulet-ulet dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa di dapurnya Buk Bos ya. Aku mau bikin sambal terong. Ini aku punya terong. Kemarin itu kan aku beli terong beberapa biji yang lain. Dan aku bikin itu apa namanya? Yung Taufu ya. Ini aku sisain satu. Ini mau aku sambal pedas seperti itu teman-teman. Aku ingin makan yang pedas. Aku campurin dengan ini. Kalau di kampung namanya tindang ya. Tapi kalau di sini namanya kembung rebus. Ini udah aku bersihkan. Sudah aku cuci. Terus ini bumbu yang aku haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit. Ini disesuaikan selera lah ya. Mau sebanyak mana itu disesuaikan kebutuhan. Ini aku ingin yang pedas. Jadi ini cabai rawit hijaunya aku kasih lumayan banyak. Terus bawang merahnya juga lumayan lah ya. Ini pokoknya disesuaikan kebutuhan kita. Mau sebanyak mana ya. Ini nanti dihaluskan. Ininya aku ini aja teman-teman. Ini aku belah dulu. Ini belum matang. Ini masih belum aku goreng. Tapi ini mau aku buka dulu seperti ini. Aku buang durinya ya. Ini dibersihkan dulu. Nah ini dibuang. Aku mau, ini mau aku haluskan dulu. Mau aku coper saja biar cepat ya. Ini aku mau goreng terongnya dulu. Ini cuma aku belah saja. Dan aku potong seperti ini saja. Ini aku goreng terongnya dulu ya. Ini minyaknya udah panas. Jadi terus aku masukkan saja. Oke teman-teman. Ini udah matang. Jangan terlalu lembek. Nanti dimasukkan ke sambal itu tak cantik ya. Terus ini ikan. Pindangnya digorong. Oke. Ini udah matang. Ini diangkat dulu. Ini aku masih menggunakan minyak yang sama tadi ya. Tapi ini aku kurangin. Terus ini. Tadi yang sudah dihaluskan gitu. Aku kasih terasi sedikit. Biar tambah mantep teman-teman. Ini ditumis sehingga bumbunya matang. Oke. Ini bumbunya udah matang. Tinggal dimasukkan bumbu pelengkapnya ya. Seperti barang, gula, penyedap. Secukupnya jika menggunakan penyedap ya. Aku kasih garam, gula. Aku disini enggak ada penyedap teman-teman. Jadi enggak aku kasih penyedap ya. Ini dengan aku kasih garam dan gula. Kalau teman-teman punya penyedap. Tambahkan secukupnya. Disesuaikan selera masing-masing ya. Aku kasih sedikit air. Untuk melarutkan bumbunya. Oke. Lalu ini dimasukkan. Disukkan. Aku aduk. Lalu dicek rasa. Bila rasanya sudah pas. Ini sudah siap ya teman-teman. Ini tuh Makanan Ternikmat Yang bisa Boros nasi teman-teman. Oke. Ini sudah siap. Matikan api. Sambal terong dengan Pindang Tuh Ini sambal terong dan Pindang Kalau di Apa? Kalau di Malaysia sini namanya Ikan kembung Mateng Oke. Ini Dikotakan di nasi Lalapnya timun Tuh Ini di Ulet-ulet dengan nasi Bismillahirrahmanirrahim 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 Enak banget teman-teman Yes mantap ini pindahnya enak teman-teman gak asin timunya udah gak seger udah agak layu lauk kerupuk mantap hmm Oke teman-teman. Oke teman-teman, itulah apa yang aku masak hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.